Halo semua, salam sejahtera. Terima kasih kerana tersetia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan-tuan, akhirnya timbalan ketua polis negara Ayub Han telah bersuara. Ini adalah berkaitan dengan rasuah yang berlaku di Malaysia. Saudara-saudara sudah pasti rasuah ini tidak lari untuk kita dengar. Bahkan perkara ini ada yang sampai berkata bahawa rasuah ini sudah menjadi budaya. Budaya bagi rakyat Malaysia, jangankan ahli politik. Namun rakyat Malaysia sendiri ada yang terlibat dengan rasuah. Di agensi besar, agensi kecil, dan di mana-mana sudah pasti kita pernah mendengar berkaitan dengan rasuah. Namun ini satu keputusan daripada timbalan ketua polis negara yang bagi saya pasti mengejutkan kepimpinan politik. Dan terutamanya kepada mereka yang sedang berhadapan dengan kes mahkamah berkaitan dengan rasuah. Pakat-pakat makan rasuah kemudian pergi haji. Timbalan KPN tegur siapa? Timbalan ketua polis negara Ayub Han berkata, Menurut ucapan yang dimuat naik di akaun rasmi media sosialnya, Ayub Han berkata, Pentingnya untuk semua pihak membanderas rasuah dari peringkat atasan hingga ke bawah. Katanya, amat mendukacitakan apabila orang Melayu Islam sendiri, Seperti menganggap rasuah sebagai satu budaya dalam konteks rasuah ini. Kalau kita betul-betul nak banderas, bagi betul-betul ada impak besar, ambil daripada atas. Kalau yang atas ambil tindakan, yang bawah akan takut. Tapi kalau atas dibiarkan, atas yang menggalahkan rasuah, bawah ini akan bermaharajalela. Amat mendukacitakan ada dalam kelangan orang-orang Islam, Anggap rasuah dah macam satu budaya. Mereka anggap tak salah pun rasuah, semua boleh ambil rasuah. Inilah salah satu sebab kenapa kita sampai sekarang masih ada isu rasuah. Isu yang besar yang saya boleh kategorikan sebagai musuh nombor satu negara. Jadi dengan ini, mana-mana penyakau, berasuah, kaki rasuah, buaya, jerung yang terlibat dengan rasuah ini perlu ditangkap. Perlu ditangkap bagi kita untuk menerjemahkan apa yang dinyatakan oleh timbalan KPN. Dalam pada itu, saudara-saudara menerusi perkongsian yang lain. Menurut perkongsian daripada kosmo.com bertarik 7 Ogos. Kalau mahu bantras rasuah serta impak besar, ambil tindakan daripada atas, pemimpin atasan menurut timbalan KPN. Kinzir ketika darurat boleh dimakan rasuah dalam apa keadaan haram. Ini satu kenyataan daripada timbalan KPN yang saya amat setuju. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil. Bermula daripada pemimpin supaya anggota serta pekerja bawahan mereka takut untuk membolot rasuah. Jadi saudara-saudara, siapapun juga pemimpin hari ini yang terlibat dengan rasuah, mungkin mana-mana ahli politik, mungkin juga kepada kalangan rakyat Malaysia. Inilah kenyataan timbalan KPN yang perlu kita dengar. Dan ini pasti menakutkan semua kaki-kaki rasuah di Malaysia ini. Apa komen Anda berkata dengan kenyataan daripada timbalan KPN itu? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Velds Lifestyle. Terima kasih kerana tersetia dan bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung admin ucapkan. Saudara-saudara, ada satu isu hangat yang menjadi perbualan netizen dan juga menjadi perbualan di kalangan kepimpinan politik. Sudah pasti, mata dan tumpuan rakyat Malaysia bagi pilihan rekecil Dun Nenggiri. Dan isu hangat yang saya ingin sampaikan adalah di mana DAP tidak diundang untuk berkempen bersama kepimpinan kerajaan perpaduan ataupun BN pada PRK Dun Nenggiri. Ada beberapa pendapat daripada mimpin politik UMNO, contohnya Tengku Razali, yang berkata DAP tidak diperlukan untuk berkempen bagi PRK Dun Nenggiri karena tempat tersebut adalah 100% Melayu. Namun saudara-saudara, apa yang berlaku selepas DAP tidak diundang untuk berkempen? Adakah mungkin DAP akan merajuk dan keluar kerajaan? Kalau ada yang tanya, bagi saya secara pribadi jawabannya adalah tidak karena mustahil DAP akan membuat langkah tersebut. Jadi saudara-saudara, menurut kepimpinan PN melalui Raji Jidin, halang DAP kempen umpama UMNO sorok perkawinan. Tindakan UMNO menghalang DAP daripada turun berkempen umpama cubaan untuk merahsiakan perkawinan, kata Naib Presiden Bersatu, Muhammad Raji Jidin. Katanya UMNO berbuat demikian karena sedar orang Melayu, khususnya pengundi UMNO tidak suka akan kerjasama parti itu dengan DAP. Kalau berkaitan dengan unsur ataupun pembawaan UMNO dan DAP ini yang tidak dapat bekerjasama, sebenarnya ada juga kepimpinan daripada kerajaan perpaduan yang menafikan perkara ini. Kalau benar-benarlah DAP ini tidak suka bersama dengan UMNO, adakah DAP akan keluar daripada kerajaan? Adakah ahli parlimen DAP akan tarik sokongan daripada kerajaan? Ataupun keluar PH? Dan begitu juga UMNO kalau mereka tak suka DAP, kenapa mereka belum keluar lagi? Belum ada ahli parlimen daripada UMNO BN yang tarik sokongan? UMNO cukup runcing kalau DAP mari ke Nenggiri. Kod-kod orang Nenggiri tahu dia, UMNO, nikah dah dengan DAP. Ini teknik UMNO. Dia anggap orang Nenggiri tak dapat maklumat dalam keadaan sekarang. UMNO tidak mendominasi kerajaan. Ini diakui sendiri oleh Presiden UMNO, katanya ketika berucap di ladang sungai Tera. Radzi memberi kiasan pasangan yang telah berkahwin. Namun UMNO tidak mahu membawa pasangannya untuk pulang ke kampung kerana risau akan diketahui oleh orang ramai. Katanya lagi kekalahan PH di Sungai Bakap membuatkan UMNO tidak mahu DAP turun berkempen di Nenggiri. Sementara itu, Muhammad Radzi berkata, pemilihan calon PN bagi PRK DUN Nenggiri, perkara yang paling sukar dan cermat untuk memastikan episode lama tidak berulang kembali. Perkara ini yang paling cermat dilakukan kerana kita mempunyai sejarah yang tidak baik dan calon yang terpilih semestinya diterima oleh semua rakyat di DUN Nenggiri. Dalam banyak-banyak ada seorang calon yang memenuhi ciri-ciri. Namun dia orang pas. Kerusi di Nenggiri adalah kerusi milik bersatu. Jadi saudara-saudara, menurut anda siapa yang akan menang pada PRK DUN Nenggiri? Dan apa pro dan kontranya setelah DAP tidak dibenarkan ataupun tidak diundang untuk berkempen pada PRK DUN Nenggiri? Apa komen anda?